Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di channel Fahdiulil dan Tapsun Nah semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja Di kesempatan saat ini saya coba untuk bantu informasikan cara tutorial dan pemanfaatannya Saat ini saya mengagir konten mancing ataupun tentang seputar-seputar mancing Saya sudah lama tidak membuat untuk konten-konten seputar mungkin sebagai filter air aquarium ataupun tentang aquarium Nah saat ini saya ada ide Jadi kan ada botol bekas di rumah nih Nah disini saya gunakan untuk media filter Pasti teman-teman masih yang ibaratnya tidak terlalu banyak orang menggunakan sistem ini Tapi untuk sistemnya bagus, tidak repot-repot Nah yuk kita lihat yuk untuk pertama untuk cara pembuatannya ya teman-teman ya Teman-teman Untuk botol ini Ini kita potong di sisi Sini teman-teman Nah kalau saya sarankan ini disesuaikan dengan kapasitas untuk ukuran aquarium Dan juga disini untuk teman-teman melihat dari kapasitas untuk mesin filter airnya Nah saya menggunakan untuk yang 1200 NS Ini saya mencoba untuk Menggunakan untuk botol yang besar dulu ya teman-teman ya Nah jadi ini kita akan potong dulu nih teman-teman Terima kasih telah menonton Nah ini untuk tempat seperti ini teman-teman Jadi ini kita buka ya Dan ini untuk mesinnya teman-teman Jadi Ini kita akan masukkan Ya seperti ini Ya Tapi posisinya nanti Bukan sebagai media Quick filter Quick filter kan media seperti ini teman-teman Nah jadi posisinya nanti saya Saya balik Saya posisinya akan di atas Yuk kita coba ya teman-teman ya Ini mesinnya Jadi yang kita gunakan itu yang Di bawah Ininya kita masukkan kapas filternya teman-teman Jadi untuk posisi mesinnya Seperti ini teman-teman Ya Jadi ini posisinya di atas Mesinnya di bawah Tapi kalau Menggunakan aquarium yang Ukurannya 70-40-40 ya Tapi Saya sarankan sih yang lebih bagus Untuk kapasitas mesinnya itu yang 1600 Jadi daya sedoknya itu Pencang Nah ini juga sebagai opsi juga teman-teman Yang memang Oh aquarium saya Terlalu kecil Sedangkan mesinnya terlalu besar Sehingga Menjadi Luber di box filternya Ataupun airnya terlalu kencang di aquarium Nah ini salah satunya bisa seperti ini teman-teman Menggunakan Oke Kita akan coba Untuk Praktekan di aquariumnya Malum ya untuk aquariumnya Agak sedikit kuning ya Karena memang Saya sudah lama tidak membersihkan untuk aquariumnya Karena Ini ikan Mujernila saya ini lagi Hamil deh ceritanya dia Jadi saya Tidak menggunakan filter yang memang Menggunakan box filter Nah karena untuk ikan ini Dia nanti Naruh telur di piring-piring ini teman-teman Telurnya Nah Yaudah kita jangan membahas hal-hal tersebut ya Jadi Seperti ini teman-teman Tuh Ya posisinya ya Bisa dilihat ya Jadi posisi botolnya Itu ada di atas Mesinnya ada di bawah Teman-teman bisa lihat ya Nah ini sebagai salah satu juga Agar ikan Tidak merasa takut juga Mungkin kalau terlalu besar untuk Arus air Ataupun gelembungnya Teman-teman Kadang ikan suka takut ya Nah ini salah satunya bisa gunakan seperti ini teman-teman Nah ini Kita coba tes nih teman-teman Airnya tetap tenang Jadi teman-teman tuh mudah Jadi kalau ingin ganti tuh Hanya tinggal copotin aja nih kapas putihnya Keluarin Cuci Masukin lagi Atau ganti yang baru Jadi posisinya Tidak ada posisinya di atas Tuh lebih enak ya Tidak ada seperti apa ya Arus ikan yang terlalu besar Ya mungkin teman-teman yang miara anak ikan Yang suka takut dengan arus Filter air yang terlalu besar Atau mungkin teman-teman yang filter airnya terlalu besar Nah ini bisa menggunakan sistem seperti ini teman-teman Gratis Ya kan Lumayan ya Ini kalau kita lihat Selama Sehari atau dua hari kelihatan kotorannya teman-teman Tuh bisa dilihat ya Mulai-mulai masuk kotoran tuh Kotor-kotoran yang di atas tuh Ya Tuh pada masuk kotor-kotoran yang di atas tuh Ya Ini membuat air jauh lebih bersih Dari biasanya Kalau teman-teman ingin menggunakan box filter itu mungkin Sedikit Keluar biaya Nah menggunakan seperti ini menurut saya jauh lebih efektif Lihat kotoran itu Ya Pada masuk tuh kotoran itu Bekas-bekas pelet makanan ikan Dan air pun Dua kali lipat menurut saya jauh lebih cepat bersih Menggunakan ini Nah teman-teman juga bisa memotifnya teman-teman Jadi di atasnya Atau di tengah-tengahnya ini Bisa ditaruh arang aktif ataupun keramik donat Bisa memotifnya Jadi tetap Hasil kualitasnya pun sama Menggunakan seperti box filter Lihat ya Nanti kita lihat ya teman-teman Dalam waktu sejam Dua jam Itu kotoran benar-benar Lebih cepat Tersedot di Menggunakan sistem seperti ini Tuh lihat ya Kotorannya lihat ya Tuh kotorannya lebih cepat tersedot Lihat teman-teman ya Nah disini Saya hanya menggunakan Sistemnya sebagai oksigen ikan Itu arus air saja teman-teman Pembuangan dari ini Nah teman-teman juga bisa Menggunakan Gelembung oksigennya Tapi teman-teman Untuk lubang yang Selang yang kecil itu Positinya harus panjang Bisa juga mengeluarkan Gelembung oksigen dari sini Nanti mungkin di video berikutnya Saya akan bantu untuk informasikan ya teman-teman Nah teman-teman Bagaimana untuk videonya Tentunya Gratis Mudah Simple Semua bisa melakukan tukal tersebut Nah Semoga untuk videonya bermanfaat Bisa dicoba di rumah oleh teman-teman semua Mau laki Mau perempuan Mau anak kecil Mau anak gede Bisa pokoknya Untuk modal seperti itu Untuk pasangnya Yaudah Untuk videonya Cukup sampai disini Saran dari saya Bisa juga ditambahkan Yang media ininya Kapas filter warna putih Bisa di tengahnya Bisa pakai aran aktif Bisa pakai keramik donat Ya Bisa pakai yang media-media lainnya Dan di atasnya Pakai kapas filter lagi Oke Untuk videonya cukup sampai disini Semoga bermanfaat Terima kasih Yang sudah menonton video Fadil Wida Natsun Sampai bertemu kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh